Sule akhirnya belak-belakan tentang asmaranya, benar mau nikah, katanya sih sudah ngelamar, dikutip dari tribunews.com Jakarta, komedian Sule beberapa waktu sempat dikabarkan akan menikah lagi paskah bercerai dengan almarhumah Lina Jubaida Bahkan berhembus kabar lagi bahwa ia akan melangsungkan lamaran setelah lebaran Idul Fitri tahun ini Sembari sedikit berkelakar Sule membenarkan kabar tersebut, namun bukan melamar perempuan Komedian yang terkenal dengan jargo Brigitteo itu mengaku akan melamar pekerjaan Ia ngelamar, tapi itu ngelamar kerja, kata Sule saat live instagram bersama eminyus.id beberapa waktu lalu Untuk saat ini, itu biarkan saya yang tahu bersama Tuhan yang maha kuasa, biarkan saja enjoy sama anak-anak Belum kepikiran lamar-lamarlah, jelasnya Dikatakan Sule, saat ini dirinya pasrah dengan kondisinya saat ini Sempat diisukan dekat dengan seorang pramugari Sule menuturkan itu hanya dekat sebatas teman saja Ya kan, dekat mah sama siapa aja, kita collab youtube, collab yang lain Ya, siapa tahu ada satu yang nyantol, kita pasrahin aja, kita berteman dulu Tapi untuk ke arah sana belum tahu, tutur Sule Kan kita manusia kadang merencanakan eh, gak jadi Tapi ternyata pas gak direncanakan eh, jadi Gak usah nunggu lebaran, bebernya Pasca bercerai dengan Lina Jubaida, komedian Sule kerap diisukan dekat dengan beberapa perempuan dan akan segera menikah lagi Namun hingga kini ayah dari Rizky Fabian itu masih memilih untuk sendiri dan fokus mengurus anak-anaknya Penampilan komedian Sule kini sedikit berbeda Rambutnya tak lagi panjang dan pirang seperti ciri khas yang biasanya Penampilannya kini mirip dengan putranya, Rizky Fabian Rambutnya kini pendek dan dicat putih Dalam siaran live Instagram bersama eminyus.id beberapa waktu lalu Sule mengatakan ingin tampil lebih mudah agar ada perempuan yang tertarik dengan dirinya Ya kan, gue mau kelihatan mudah Siapa tau ada yang mau sama gue, ucap Sule Kan kalau di ini tokso, pakai wig, suka gatel kan Biar fresh aja, biar gak bosen bebernya Rupanya alasan sebenarnya Sule merubah gaya rambutnya itu karena nazar Ia bernasar pada dirinya sendiri Bila album Rizky Fabian dan single terbaru Putri Delina rilis ia akan memotong pendek rambutnya Emang ini tuh apa ya? Oh iya nazar Nazar album iki yang sejak udah keluar terus single Putri yang kedua keluar Saya nazar dalam hati tanpa mereka tau kalau saya mau potong rambut bebernya Alhamdulillah tahun baru kemarin potong rambut Ini mah, ini mah nanti dipanjangin lagi tutur Sule Menurut kalian bagaimana ya guys? Beliskan komentar di bawah ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!